Dan Presiden Joko Widodo enggan berkomentar mengenai skor kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan hanya di bawah 5. Presiden Joko Widodo mengatakan agar para jurnalis menyanyakan skor tersebut langsung kepada Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di Depok, Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Presiden Joko Widodo mengkomentari debat Pilpres ketiga pada minggu malam. Jokowi menilai visi dari setiap capres tidak terlihat dan justru yang menonjol adalah saling serang. Di setelah kunjungannya di Serang, Banten, Presiden Joko Widodo menganggung ikuti jalannya debat Pilpres pada minggu malam kemarin. Jokowi menyeroti jalannya debat yang dinilai menyerang personal dibanding andu gagasan, visi, dan program. Jokowi berpendapat agar format debat dievaluasi. Pertama memang saya melihat subtansi dari visinya malah tidak kelihatan. yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya tidak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Jadi ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang tidak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi. Kami melihatnya kan ini sebenarnya enggak perlu masuk ke ranah komentar dari Presiden. Karena ya, kan kalau sekarang seperti ini kan kita bisa mengasumsikan, ya ini ya, apa namanya, selain keberpihakan tentu kita bisa melihat, Harusnya ranah-ranah teknis itu kan enggak perlu sampai pimpinan tertinggi negara berkomentar dari tempat tersebut. Dan itu saya rasa juga ranahnya subjektif sekali. Gimana, apa namanya, tentang substansinya yang enggak keluar atau substansinya yang enggak sedikit, ya. Toh kita ngerasa evaluasi kita di Timnas Amin juga, semuanya substansi dalam subtema yang dibahas juga, semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Namanya perubahan itu kan melihat dari aspek yang tidak dilaksanakan. Perubahan itu mengambil aspek yang mantep, itu dirubah. Mau enggak mau kita harus evaluasi dari kemandekan keisi mana. Bukan kritik pribadi kepada Pak Prabowo, tapi itu konsep tata kelola yang harus merubah. Jadi tidak usah tersinggung atau apa-apa. Ini konsep kelolaan saja, bukan sintemen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.